Puluhan pasien yang terluka dievakuasi dari rumah sakit Indonesia di Gaza Utara menuju ke Gaza Selatan Evakuasi tersebut dilakukan usai pasukan Israel melancarkan serangan mereka terhadap Hamas di Gaza Utara pada hari Senin 20 November 2023 Akibatnya puluhan orang tewas dan terluka akibat serangan udara dan penembakan tersebut Para korban yang terluka juga terus mengalir ke rumah sakit Indonesia Juru bicara Kementerian Kesehatan Hamas, Ashraf Al-Qidra mengatakan ada sekitar 200 pasien yang terluka dan dievakuasi ke Gaza Selatan Upaya penyelamatan ini juga telah dikoordinasikan oleh PBB dan Komite Palang Merah Internasional Diketahui rumah sakit di Gaza memiliki peran penting bagi warga Gaza Rumah sakit di Gaza bukan hanya untuk para korban yang terluka juga menjadi tempat perlindungan warga Gaza yang membutuhkan tempat untuk berlindung Sebelumnya Israel mengklaim kalau Hamas menggunakan rumah sakit, sekolah, mesjid, dan lingkungan perumahan sebagai tempat persembunyiannya Namun Hamas langsung membantah tuduhan yang dilayangkan oleh Israel tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!